Informasi hukum dan kriminalitas pemirsa. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung bersama petugas Pau Sekta Bandung Wetan menembak mati seorang pencuri dengan kekerasan yang kerap meresahkan masyarakat kota Bandung. Selain menembak mati seorang tersangka, polisi pun meringkus dua tersangka lainnya yang juga komplotan curas atau jamret di kota Bandung. Satu dari tiga pencuri dengan kekerasan atau jamret yang kerap meresahkan masyarakat kota Bandung ditembak mati petugas Satres Kriminal Polrestabes Bandung bersama petugas Pau Sekta Bandung Wetan beberapa saat selesai beraksi di kawasan jalan Riau Kota Bandung. Pelaku yang tewas berinisial RR yang sebelumnya telah menjambret seorang nenek di jalan R.E. Martadinata atau Riau Kota Bandung. Selain menembak mati RR, polisi pun meringkus dua tersangka lain yang juga komplotan pelaku curas berinisial N dan NG. Bersama para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya sepeda motor yang digunakan para tersangka dalam beraksi serta sejumlah barang bukti hasil kejahatan berupa tas, kartu ATM, serta uang tunai rupiah dan dolar. Dilakukan pengembangan dalam perjalanan RR melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas, keras, terukur ditimbak gada sebelah kiri sehingga meninggal dunia Di depan rekan-rekan terlihat barang bukti yang berhasil tersita ada motor yang dilunakan untuk melakukan pencurian dengan kerasan dan hasil kejahatan Sementara itu guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kedua pelaku curas harus mendekam di Selma Portabas, Bandung dan terancang hukuman minimal 5 tahun penjara Yuwana Kurniawan, Bandung TV